Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada, selamat datang kembali di Renungan Kristen siang hari ini. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan kiranya damai dan sukacita roh kudus, melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, sebelum kita mendengarkan Renungan Firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapak kami di dalam kerajaan sorga, Bapak yang kekal, mulia, dan penuh kasih sayang, Bapak yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena perlindunganmu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan, serta dapat memulai aktivitas kami dengan baik. Pada siang hari ini, kami mau mendengarkan firmanmu, berbicara lah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firmanmu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini, terambil dari Yesaya 55 ayat yang ke-8 sampai 13. Yesaya 55 ayat 8 sampai 13, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju, turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur, dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang ku suruhkan kepadanya. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita, dan akan dihantarkan dengan damai, gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira, dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad, dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita adalah, Yesaya 55 ayat 8-9, Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu, judul renungan kita hari ini adalah, Rencana terbaik Tuhan, ditulis oleh, Nelly Hergendy. Sahabat suara kasih, Tuhan menciptakan setiap kita dengan unik, dan dia memiliki rencana khusus bagi setiap kita. Dalam Yesaya 55 ayat 8-9 dikatakan, Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanmu, seperti langit lebih tinggi dari bumi, demikianlah jalanku lebih tinggi dari jalan-jalan kamu, dan rencanaku lebih tinggi dari rencana-rencana kamu. Ini menunjukkan bahwa Tuhan memiliki rencana yang lebih tinggi, dan lebih baik bagi kita daripada apa yang kita bayangkan, Tapi bagaimana kita bisa menerima, dan mewujudkan rencana Tuhan bagi hidup kita, dimulai dengan iman tanpa takut. Dalam Matius 14 ayat 31, Tuhan Yesus berkata kepada Petrus saat sedang berjalan di atas air, Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Ini menunjukkan iman yang kuat, tanpa takut membantu kita untuk mempercayai, dan menerima rencana Tuhan bagi hidup kita. Tuhan mewujudkan rencananya dalam hidup kita, melalui cara-cara yang mungkin tidak kita duga. Dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan, Kita tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia, Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini berarti bahwa, meskipun mungkin kita tidak selalu memahami, bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita, Kita dapat yakin, bahwa ia bekerja untuk kebaikan kita sesuai dengan rencananya. Sahabat suara kasih, namun seringkali kita diterpah rasa takut dan kekhawatiran. Kita takut melangkah keluar dari zona nyaman kita, atau takut bahwa rencana Tuhan, mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi marilah kita renungkan, tetapi kita harus percaya, bahwa Tuhan tahu yang terbaik bagi kita, Dan memiliki rencana yang indah dan sukses bagi hidup kita. Seperti dalam Yakobus 4 ayat 8 mengatakan, Saudara yang terkasih, demikian renungan firman Tuhan. Pada siang hari ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua, dan sebelum kita melanjutkan segala aktivitas di siang hari ini, mari kita berdoa. Bapak kami yang di surga, Bapak yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak di surga, terima kasih atas kebaikan, yang telah engkau tunjukkan kepada kami. Tolonglah kami Bapak, untuk mencurahkan kebaikan itu kepada sesama kami. Kami juga bersyukur Tuhan, atas pertolonganmu, penyertamu, dan atas berkatmu di dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan, pada siang hari ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatmu, selalu baru setiap hari, besar kesetiaanmu Tuhan di dalam hidup kami, terima kasih buat firmanmu. Pada siang hari ini ya Tuhan, kami mau selalu belajar, dan terus belajar tentang firmanmu. Firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami, firmanmu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firmanmu ya Tuhan, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat berjalan bersama dengan engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih engkau berikan, kami mau pakai untuk hormat. Dan kemuliaan namamu, segala pergumulan dan persoalan hidup kami, kami serahkan di dalam tanganmu, engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu, Bapak, hamba berdoa untuk saudara-saudaraku. Yang sudah mendengarkan renungan firmanmu hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit-penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka. Serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya. Kepada Tuhan Yesus, kiranya engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, Biarlah semuanya dalam perlindunganmu ya Tuhan, dan jadilah sesuai dengan kehendakmu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada siang hari ini ya Tuhan, kami berterima kasih, buat perlindunganmu di sepanjang waktu yang telah kami lewati. Siang hari ini, kami akan melanjutkan aktivitas sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindunganmu tetap ada di dalam kehidupan kami, di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Tuhan Yesus kami berdoa, amin.